Halo semuanya, balik lagi sama saya hari ini kita bakal ada unboxing dan hands on dari Xiaomi, tongsis ya, tongsis Xiaomi Xiaomi Selfie Stick ini produk asli dari Xiaomi langsung saja kita buka buat selfie-selfie depannya kayak gimana, depannya begini pinggirnya tulisan China sebenarnya ada baterainya, ada 120 mAh kayaknya baterainya dan kode produk di belakangnya ada gambarnya ini tongsisnya udah bluetooth ya, jadi gak perlu tombol narsis gak perlu itu lagi, jadi udah tinggal cek di monopode-nya langsung saja kita buka wah, disegel ternyata wah, susah juga kita buka jeng 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 dalamnya gak ada apa-apa, cuma gini doang oh, ada disini, ada ding, ada ding ya, tulisan China juga gak bisa baca, hanya ada gini doang lagi yang penting ada logo Mi-nya Waduh sudah deh tadaaa ini dia ini tongsisnya panjangnya berapa ya seginilah kebayangan jadi ini buat dibawa-bawa enak banget, kecil banget oke, langsung kita coba ya bentar, saya ngambil Xiaomi Mi 4i saya nyalakan bluetoothnya oke dibawahnya ada port USB buat ngecas si tongsisnya lalu ada tombolnya tombol buat fotonya dari sini lalu nah ini nih yang benar itu ini ini bisa dilipat gitu keren kan keren ya ini jadi kelipet itu jadi bersih banget clean, clean, clean keren nah ini ada karetnya ya ini atas bawah ada karetnya jadi gak perlu takut ini juga elastis jadi gak perlu takut gak perlu takut HP-nya kegores atau gimana oke nyalainya gimana ya sebentar ini gak pencet hmm duh oh dia kedep-kedep mungkin kita ada ada ini ada bluetooth oh ini Mi Mi 1 F4D oh bukan kayaknya yang bawahnya itu sederhana Mi Band saya nah sekarang sudah connected gambarnya sih keyboard oke udah connected dia gak kedep-kedip lagi ya langsung saja kita ke kamera kita pencet coba iya dia langsung ambil foto oh fotonya HDR kita off-in dulu dia langsung ambil foto ya tuh kita pencet tada misalnya ini ada keyboard kita fokus dulu pencet wah sip gampang banget ternyata memakainya kita masukin Mi 4i nah kita coba selfie dikit hasilnya hasilnya gimana mantep lah soalnya saya jarang selfie orangnya oh iya ini lupa saya ngomong ini bisa dipanjangin sebentar panjang banget saya kira-kira dulu panjangnya mungkin sekitar 100 cm lah panjangnya lumayan untung saya sih ini benar-benar worth it harganya sekitar 100 ribu kurang lebih ya soalnya tergantung belinya dimana worth it banget worth it banget lebatan sis yang 20 ribuan ya tapi ini kan ya kalau yang suka yang suka Xiaomi pasti harus beli ini ini sini ada pengaturan buat kita coba ini buat ini ya kenceng atau enggak ini sip kerennya set kalau udah nggak dipakai jadi kecil deh nah ini saya nggak tau matiknya gimana ya mungkin mencet lama coba oh iya nanti dia kedip cepat langsung mati dia di-cet lewat sini ya micro USB lewat bawahnya ya mungkin segitu aja unboxing dan hands on Xiaomi apa tongsi Xiaomi dari saya jangan lupa like dan subscribe kalau ada pertanyaan langsung aja tanyakan di video ini mungkin segitu aja dari saya terima kasih telah menonton dan selamat sore selamat menikmati selamat menikmati